yuk kita makan halo semua keke di perantauan lagi disini apa kabar kalian semua semoga baik-baik saja ya kali ini saya lagi di rumah temen orang Indonesia jadi saya diundang makan makanan Indonesia so yuk kita lihat keseruan makan makanan Indonesia di Jerman sambil nunggu itu apa yang tuan rumahnya lagi masak sambil nge-clock deh kita dan ini pemandangan rumahnya keren banget oke yuk lihat terus keseruan kita ya so ini dia makanannya iya bener mbak ini tukang masaknya Mbak Maya makasih bersama ini kita makan bareng ada artisnya loh ini rendang jengkol ini nih rendang jengkol dari Stuttgart nanti mau direview sama kita ya ayo kita makan mari kita makan siapa yang mau ini nasi ya lupa ada sayur apa itu namanya mbak sayur sayur ya sawi sawi tumis tauco ayam bakar hmm ini nih menu utamanya kan kualanya gimana kirinya aku anggi ini aja mbak nih nah nasinya nasi merah jadi sehat yuk kita makan ini so kita makan dulu ya kita makan tahu 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 tumis ya makan cuma bertiga emang gak foto ya makan cuma bertiga cari gue juara alhamdulillah minat luar biasa harus dibuka nih buka anget panas mbak maya sama solena mau nge-review boleh udah boleh ini gak udah aku mau coba jengkol dari The 5 Kitchen dari The 5 Kitchen nah ini dia The 5 Kitchen gimana di Stuttgart wow enak sekali liani terima kasih The 5 Kitchen enak loh ini belum pakai nasi belum pakai nasi cuma dimakan gitu aja gimana nih orang Padang nih ngasih review jengkol rendang jengkol rendang jengkol belum dicicip baru sekarang ini belum dicicip ya enak banget bumbunya juga pas ini orang Padang langsung yang ngasih review rendang jengkol ya rendang jengkol top deh nanti aku ikut pesen ya yaitu kade 5 bisa dikirim gak ke Berlin bisa ini kan dikirim dari Berlin eh dikirim ke Berlin ke alamatnya ini juga peyeknya ada dua macem yang ini yang kade oke peyek kacang peyek kacang daun jeruknya berasa berasa serasa peyeknya mak krius kalau orang Jawa bilang kalau Mbak Maya yang review kan Mbak Maya tukang makan tukang makan jadi bisa tukang masak jadi bisa ini bisa ngasih review kalau aku tahu makan doang oke kita makan dulu ya ya ampun teman-teman tadi aku lupa closing ya habis makan malah langsung pulang karena tadi aku cepat-cepat ya jadinya kita gak sempat penutupan tadi waktu makan siang bareng sama teman-teman aku ya selamat menikmati so itu tadi perjalanan saya hari ini makan bersama teman-teman orang Indonesia dan nyobain rendang jengkol disini memang jengkolnya harganya harga elit ya karena dari Indonesia dan yang bikinnya juga bukan dari Berlin tapi dari Stuttgart dia juga punya Youtube channel namanya Delima Kitchen itu temanya seputaran makanan-makanan kalian bisa kepoin juga resep-resep makanan yang enak-enak tentunya ada di channelnya Delima Kitchen so ikutin terus dan dia juga jualan ya tadi saya pesen jengkol rendang jengkol sama apa ya sama peyek enak semua kak enak-enak enak banget dan terima kasih buat yang sudah nonton sampai jumpa di vlog-vlog saya selanjutnya ini udah jam 5 sore ya kelihatan gak ya jamnya jam 5 sore tapi gelap banget udah gelap karena udah masuk musim dingin jadi udah tambah gelap ya walaupun masih jam 5 sore gitu oke sampai ketemu sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih telah menonton!